Halo Mas Puji Oke Mak gimana Mak Bisa dimulai aja Mas Oke siap Baik Pak Tadi kita mulai saja ya Iya Pak sambil nunggu yang lain masuk Sambil nunggu yang lain masuk Baik adik-adik semua Dimanapun kalian berada Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Kita bertemu kembali dalam Vicon untuk pembelajaran ya Di acara Sapa Duta Rumah Belajar Nah pagi ini kita sudah Hadiran tamu narasumber Pak Teddy Hadiana SSI Beliau adalah Duta Rumah Belajar Dari Provinsi Bangga Belitung Pada tahun 2019 Nah beliau guru kimia Spesialis guru kimia Dari SMK Negeri 1 Selat Nasik Mungkin nanti kita Bisa sapa beliau sekaligus beliau Menyampaikan Perkenalan sendiri lah buat adik-adik Pogo silahkan Pak Teddy Terima kasih Kepada Sampai jumpa di acara ini Baiklah Anak-anakku sekalian Siswa Sampai SMK Sampai jumpa di acara ini Kapan saja Dengan siapa saja Anak-anakku sekalian Apa kabarnya Mudah-mudahan Pada pagi hari ini Kita semua Berada dalam keadaan Siapa Siap Biaz Berat Sesuatu apapun kondisi yang tetap sekarang ini semoga Allah benar-benar kelihatan kejadian kepada kecil semuanya baiklah adik-adik kalian Pak Teddy mohon maaf Pak Teddy oh iya ya mungkin saya lupa tadi sebelum ini mungkin saya perlu juga memperkenalkan diri buat teman-teman semua yang sudah bergabung ya nama saya maaf nama saya Puji Lajo kebetulan saya bertugas di Pusdatin ya dulu namanya Pustecom tapi di awal 2020 ada perubahan struktur di Kementerian menjadi Pusdatin begitu oh iya Pak Teddy untuk hari ini kita temanya apa ya kita tentang tata nama senyawa hidrokarbon Pak Oke baik adik-adik hari ini kita bersama Pak Teddy akan menyampaikan materi tentang tata nama hidrokarbon mungkin kalian kalau merupakan perlu nanti hal yang dicatat bisa mempersiapkan alat-alat tulis untuk mencatat atau barengkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kemarin ketemu ini saya nggak mudeng bisa dibuka-buka lagi bukunya mau ketemu dengan narasumber kita Pak Teddy nanti bisa ada sesi pertanyaan kita nggak bisa saya cabai Pak Teddy ya Oh iya iya Pak monggo silahkan Pak Teddy dilanjut terima kasih Pak Puji nah jadi Pak Puji tadi dari latin ya Pak ya terima kasih telah sekalian siswa-siswi SMK yang hebat-hebat nih sesuai dengan slogannya SMK hebat gitu ya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mata pelajaran kimia tapi sebelumnya ujinkan saya untuk menyampaikan pagi baru ya kita memberikan dukungan nih pada para medis para pejuang medis yang saat ini sedang berjuang di garis terdepan untuk penyembuhan mereka pasien yang terpapar dengan virus COVID-19 semoga mereka dalam keadaan sehat nanti asal berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kita yang sekarang berada di rumah nih saya guru kalian siswa sama-sama berada di rumah belajar di rumah itu adalah bagian dari membantu mereka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Allah senantiasa melindungi kita semuanya amin 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 ya Allah baik anak-anak sekalian siswa SWSMK pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tata nama senyawa hidrokarbon dimana pada pertemuan sebelumnya di minggu kemarin di VIKON minggu kemarin itu juga saya menyampaikan materi ini tetapi hanya sampai Alcana karena waktunya hanya diberikan waktu 1 jam gitu ya sehingga hari ini ini adalah versi lengkapnya nih itu Alcana Alcana Alcuna tiga saudara kembar gabung disini sehingga mudah-mudahan bisa utuh dapat bagaimana penamaan dari tiga senyawa ini baik sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri tadi sudah disampaikan oleh Pak diri juga nama saya Teddy Hadiana saya lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia saya Duta Rumah Belajar Bangka Beritung tahun 2019 tugas di SNK Negeri 1 Serat Masih Kabupaten Beritung, Kepulauan Bangka Beritung mungkin diantar kalian mengenalnya sebagai Pulau Laskar Pelangi baiklah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ketika melihat judul pertama tadi maka yang harus kita ingat dari judul ini adalah ada 4 kata kunci yaitu pertama adalah apa itu hidrokarbon apa itu Alcana apa itu Alcana dan apa itu Alcuna biasanya pembelajaran ini menjadi malas atau menjadi tidak suka karena kita menganggap pelajaran ini susah atau yang kedua adalah kita menganggap bahwa pelajaran ini gak penting nih gak nyambung nih gak dulu ada teman saya nih dibelajar di otomotif kemudian diberikan kimia dia mengatakan buat apa katanya orang otomotif ini kok belajar kimia apalagi anak-anak komputer nih yang TKJ RPL tiba-tiba mereka harus belajar kimia buat apa itu nah saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran untuk anak-anakku sekalian bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya ilmu itu sia-sia kita gak pernah tahu kapan pengetahuan yang kita dapat ini kapan digunakan sehingga saya akan mencoba memberikan satu gambaran bahwa sebetulnya hidrokarbon ini Alcana, Alcana, Alcuna itu sebetulnya adalah senyawa yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari saya berikan contoh seperti ini senyawa Alcana itu sebetulnya terdapat di dalam bahan yang sering kita gunakan contohnya di dalam LVG kalau kita baca ternyata komposisi LVG ini mengandung campuran propana butana sebesar 97% dan 2% nya adalah sentana pernahkah terfikirkan apa itu propana apa itu butana apa itu pentana ketika kita belajar tentang hidrokarbon ternyata kita baru tahu oh ternyata ketiga senyawa ini merupakan contoh dari senyawa Alcana kemudian yang kedua ini senyawa Alcana itu ternyata terdapat di satu bahan yang biasa digunakan oleh bidang pertanian gitu ya mungkin orang-orang biologi yang senang dengan biologi senang dengan pertanian tentu KU ini ZPT dimana ZPT ini adalah zat pengatur tumbuh itu berupa hormon pertumbuhan supaya tanaman ini lebih cepat berkembang atau tanaman ini lebih cepat berbuah dan salah satu kelompok senyawanya itu adalah ada etilena nah kita lihat di sini nih ini disebutkan etilena nah ternyata etilena ini ini adalah nama dagang dari etena yang merupakan kelompok senyawa Alcana nah kemudian berikutnya ini Alcuna walaupun bagi mereka yang sekarang praktikum di LAS gitu ya sangat jarang menemukan ini tapi beberapa tempat masih menggunakan yaitu LAS dengan menggunakan gas asetilen atau gas etuna yang biasanya dia dicampur dengan oksigen kemudian ada valve pengatur di sini antara gas asetilen dengan oksigen yang harus ditambahkan dulu menyambung logam itu menggunakan gas ini sekarang sudah banyak menggunakan listrik tapi kita perlu tahu bahwa etilena itu adalah kelompok senyawa Alcuna jadi anak-anakku sekalian ini gambaran bahwa sebetulnya kimia ini dekat sekali dengan kehidupan kita banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalau kita tahu saja kelompok senyawa ini kelompok senyawa itu maka wah pengetahuan kita makin bertambah gitu baiklah anak-anakku sekalian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita dapat membedakan hidrokarbon Alcana Alcuna berdasarkan rumus molekul dan rumus strukturnya kemudian siswa dapat menjelaskan tentang tata cara penamaan hidrokarbon yaitu Alcana Alcana dan Alcuna kemudian yang terakhir adalah tentunya ini tujuan akhirnya nih siswa dapat menamai hidrokarbon Alcana Alcana Alcuna sesuai dengan tata cara atau tata nama Ayufek ya itu apa itu Ayufek kita simak ya nanti baiklah anak-anakku sekalian tolong ini disimak karena nanti di tengah-tengah atau di akhir ada kuis yang berhadiah selesa jadi disimak baik-baik apa yang dipaparkan berikut ini ya masih ingatkah bahwa waktu kita kita membahas tentang hidrokarbon Alcana Alcana itu bahasan besarnya itu sebetulnya adalah penyawa organik ya baru turun ke dalam hidrokarbon baru turun lagi ke Alcana Alcana nah senyawa organik ini istimewa anak-anakku sekalian ya sehingga di kimia itu muncul satu cabang ilmu baru yang namanya cabang ilmu kimia yang namanya kimia organik ya khusus mempelajari tentang senyawa organik apa itu senyawa organik biasanya identik kalau kita sering menyebutnya atau sampah organik sampah yang dapat dileraikan oleh mikroorganik tapi tinjauan di dalam kimia nih senyawa organik dulu orang menyebutkannya adalah senyawa yang diproduksi dan dihasilkan oleh tubuh di dalam tubuh makhluk hidup itu sampai abad 19 teori itu masih berlaku bahwa senyawa organik adalah senyawa yang diproduksi atau dihasilkan di dalam tubuh makhluk hidup tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang itu ternyata senyawa organik tidak harus diproduksi dalam tubuh makhluk hidup sehingga definisi dari senyawa organik ini menjadi lebih besar yang lagi yaitu golongan senyawa kimia yang dalam molekulnya mengandung unsur karbon kecuali karbida karbonat dan oksida karbon ya kemudian apa itu senyawa hidrokarbon atau hidrokarbon ternyata hidrokarbon ini adalah senyawa organik yang paling sederhana kenapa dikatakan paling sederhana karena dia hanya mengandung unsur karbon dan unsur hidrogen atau hanya mengandung C dan A saja ini tentunya kalian pernah dapatkan nih karena sebelum ketatakan nama biasanya diberikan dulu penggolongan penggolongan hidrokarbon ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu ada berdasarkan bentuk rantai dikenal adanya alifatik alisikrik dan aromatik ya kemudian berdasarkan bentuk ikatannya itu ada ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh sehingga kalau ngelihat bagian ini maka posisi alkana itu berada di bentuk ikatan jenuh ya bentuk rantainya adalah alifatik sehingga orang mengatakan alifatik jenuh ini secara garis besarnya nih alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh atau merupakan ditandai dengan adanya ikatan tunggal diantara atom karbonnya rumus umum dari alkana adalah CN H2N plus 2 memberian namanya bahiran ana sedangkan alkana dengan alkuna nih alkana dengan alkuna dia adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh alkana ditandai dengan adanya satu ikatan rangkap rangkap sedangkan alkuna ditandai dengan adanya satu ikatan rangkap 3 jadi tiga berjajar tuh ya kalau ini rangkap 2 ini rangkap 3 rumus umum alkana CN H2N berakhiran ana rumus umum dari alkuna adalah CN H2N min 2 kemudian pemberian namanya berakhiran ya baik nah ini anak-anakku sekalian Bapak ingin nanya nih tadi alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh alkana alkuna merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh ada yang bisa jawab nih maksud dari alifatik jenuh mungkin kalau ada yang mau jawab silahkan berkomentar di kolom komentar ya Pak ya betul betul Pak Tadi ayo silahkan adik-adik mungkin ada yang mau mencoba menjawab tadi pertanyaan dua pertanyaan dari Pak Tadi bisa kalian ketik saja di kolom chat ya silahkan kalau ada yang mau jawab nih silahkan ada yang masih ingat nggak maksud dari alifatik jenuh ini apa kemudian alifatik tak jenuh ini apa kalau kita kembali lagi ke ke sini nih bagian ini bahwa alkana ini berada di runutan berdasarkan bentuk ikatannya jenuh kemudian kalau berdasarkan bentuk rantainya adalah termasuk alifatik sehingga alkana disebut sebagai ini hidrokarbonan alifatik jenuh sedangkan alkana alkuna berada di golongan alifatik kemudian berdasarkan jenikatannya dia tak jenuh ya ini ada sudah dari Muhammad Fadil ya 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 silahkan alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai C nya hanya berisi ikatan-ikatan tunggal hampir benar nih kalau ikatan tunggal kaitannya dengan jenuhnya nih Muhammad Fadil ya terima kasih nih jawabannya hampir benar alifatik ini kaitannya dengan ikatan tunggal eh bukan ikatan tunggal tetapi bentuknya kalau jenuh ini sudah benar nih jenuhnya kaitannya berisi ikatan-ikatan tunggal itu baru menjawab tentang jenuhnya saja nih alifatiknya apa ini ayo yang lain yang lain mungkin kita akan melengkapi iya ini sudah hampir benar nih alifatiknya belum dapat nih Pak Fuji ya silahkan tadi yang disampaikan oleh Muhammad Fadil itu baru sampai ke sifat jenuh yaitu ikatan antar atom karbonnya itu adalah ikatan kayaknya saya tunggu satu menit nih kalau nggak ada jawaban saya lanjut dulu ya ayo silahkan ayo mungkin silahkan adik-adik coba jawab aja nggak ada masalah salah juga nggak apa-apa ya Pak ya nggak akan dihukum Pak jauh juga Pak intinya yang penting berani mengungkapkan pendapat betul betul nah siapa tahu kalau bicara langsung malu gitu ya ini mampu jauh nih diketahui kan nggak ketahuan oke baik nah kalau tidak ada saya lanjut dulu aja ya Pak ya silahkan Pak ya silahkan silahkan baik jadi ini yang tadi disampaikan oleh Muhammad Fadil nih hampir benar nih ya alifatik ini menunjukkan bentuk ya dimana bentuk bentuk rantainya ketika dikatakan alifatik maka bentuk rantainya itu adalah bentuk rantai terbuka rantai terbuka jadi dia tidak tertutup bukan bentuk cincin ya sehingga hidup kalifatik jenuh adalah hidup karbon dengan rantai terbuka dimana di dalamnya tadi disebutkan oleh Muhammad Fadil ikatan antar karbonnya merupakan ikatan tinggal sehingga alkena alkuna tentu kita bisa jelaskan hidup karbon juga sama rantai terbuka tapi di salah satu ikatan antar karbonnya terdapat ikatan rangka jadi alifatik menunjukkan bentuk rantai jenuh tak jenuh menunjukkan jenis ikatan ya terima kasih nih buat Muhammad Fadil yang sudah berani untuk menjawab baiklah kita lanjutkan anak-anakku sekalian alkana alkena alkuna itu memiliki rumus umum yang mudah dihafal sebetulnya kenapa sampai muncul rumus umum ini karena alkana alkena alkuna itu memiliki satu perumusan yang teratur sehingga disebut sebagai deret homolog senyawa-senyawa yang memiliki deret homolog rumus umum dari alkana ini adalah cn h2n plus 2 alkena cn h2n altuna cn h2n min 2 untuk alkana saya contohkan seperti ini jika c-nya 2 maka angka 2 ini disubstitusi ke dalam n maka h-nya adalah 2 kali 2 plus 2 sehingga untuk c2 itu rumusnya menjadi c2k6 ya kalau kita punya c10 berarti adalah 2 kali 10 plus 2 maka kita dapatkan c10h22 itu untuk alkana untuk alkena jika c-nya 2 maka 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4 maka rumus umum dari c2 adalah c2h4 jika c-nya 10 maka 2 kali 10 c10h20 kemudian untuk alkuna kalau c-nya 2 maka 2 kali 2 min 2 2 kali 24 min 2 itu adalah 2 maka c2h2 nah untuk c10 berarti 2 kali 10 min 2 maka untuk c10 menjadi c10h18 nah ini peraturan yang ada dari ketiga senyawa ini alkana alkena alkuna sehingga ketika kita tahu rumus umum ini berdasarkan rumus molekulnya maka kita bisa menentukan kelompok dari senyawanya kita coba saja saya punya 9 rumus molekul ini berani jawab ya ini anak SMK ini hebat nih berani jawab saya akan berikan soal nanti di samping kemudian kalian cukup mengetikan jawaban A, B, C, D atau abjadnya saja tidak harus dengan rumus molekulnya ini pertanyaan pertama nih senyawa yang termasuk alkana dari kesembilan rumus molekul ini atau kesembilan senyawa ini silahkan diketikan jawabannya siapa yang cepat dia dapat nih adik-adik boleh berkontribusi boleh beraktif menjawab pertanyaan dari rumus molekul hidrokarbon berikut mana yang termasuk alkana ternyata banyak yang jawab tadi Pak ya harus singkat nih hehehe memberikan waktunya nih ya nggak apa-apa Pak nah ini pertanyaan berikutnya nih silahkan saya berikan waktu nih kalau ini oh ini si Sena sudah menjawab yang C yang C katanya itu senyawa alkana betul sekali nih ya C 10 H dua-dua ini sepertinya murid saya Pak ini Pak hehehe terima kasih sudah bergabung C 10 H dua-dua yang lainnya itu baru C aja nih kan ada 9 yang alkana yang mana lagi selain dari C cukup tuliskan abjannya saja nggak usah dengan rumus molekulnya nih oke oke tinggal tulis A B C D atau ini Pak ya iya betul Pak oke nih Sena 8 A 18 jadi C E betul tinggal satu lagi nih ya satu lagi yang mana nih yang H yang H Pak kata Irkif ya Irkif menjawab H Irkif Irkif ya menjawab H Pak oh berarti ke bapak yang ngirimnya ke saya nggak kebaca Pak begitu ya Irkif menjawabnya H C 15 H 32 betul ya Pak ya betul sekali nih pintar-pintar Alhamdulillah nih oke luar biasa oke jawabannya adalah C E nah ini kerja sama luar biasa nih dengan Sena dengan Irkif nih Pak mungkin bisa di ini Pak anak-anak untuk untuk memberikan komennya diatur dulu T nya jangan ke host tetapi diatur ke all participant ya Pak ya ya saya sudah sampaikan tadi di chat silakan kalau ada yang mau bertanya ada yang menyampaikan komen-komen tujuannya to all attendance gitu jadi tidak person-person jadi biar semua ngelihat kalau misalnya ada pertanyaan nanti dari tekannya tidak terulang lagi di pertanyaan berikutnya jadi biar teman saya yang tadi sudah menanyakan tentang ini saya menanyakan yang lain jadi harapan adik-adik silakan untuk apa tujuan komennya chatnya to all attendance aja ya iya betul biar semua orang bisa baca Pak ya jadi diskusinya oke ini Pak Teddy ternyata tadi udah ada pertanyaan ini Pak Teddy dari sudah ada iya Rizky Haikal tapi mau kita simpan dulu atau mau langsung Bapak tanggap ini nanti aja Pak kayaknya disimpan dulu sampai selesai biar nggak tanggung nih oke lanjut ya Pak ya semoga Pak silakan baik 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 alhamdulillah nih ternyata sudah masih fresh ya pagi-pagi jawabannya Irgif dengan Tena ini kerjasama yang baik nih betul bahwa CEH itu termasuk ke dalam kelompok senyawa Alcana jawabannya langsung aja kalau yang sudah tahu nih jadi tiga-tiganya ya oke yang pertanyaan kedua nih senyawa yang termasuk Alcana yang mana nih oke baik senyawa Alcana yang mana ya borong aja tiga-tiganya jawabannya ya kalau sudah tahu nih ya jadi untuk senyawa Alcana ingat rumus umumnya adalah CN A2N seharusnya sih jawabannya bisa lebih cepat karena pengoperasiannya hanya dua kali sudah ada menjawab ini pak sudah ada ya sudah ada menjawab B A D pak B A D Irgif menjawab B dan D D D beri Ramadhani A menjawab A B D dengan D nah ini ada yang kurang tepat nih satu lagi nih baru dua yang betul B dengan D nih nah satu lagi posisinya dimana ya kalau yang A itu C4 H6 C4 H6 itu berasal dari rumus umum N A2N min 2 jadi sebetulnya termasuk kelompok yang berikutnya oke satu lagi nih yang betul dari Irgif udah betul B dan D itu adalah Alcana satu lagi oh Irgif lagi wah ini 100 berarti untuk Irgif nih kayaknya nih hahaha Irgif sedang menjawab nih tiga-tiganya C5 H10 C6 H12 dan G ada C14 H28 oke terima kasih nih untuk aku Irgif yang sedang menjawab baik untuk yang kelompok ketiga sepertinya saya gak usah keluarin lagi ya pak ya ya karena pasti sisanya gitu ya sisanya betul jadi untuk yang Alcana ini sudah sisanya A F dan I ya jadi anak-anak keselian kita lanjutkan ini mengenal saja karena inti pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang ini mengapa tata nama senyawa ini penting kita ketahui bahwa di alam terdapat banyak kali senyawa dengan karakteristiknya masing-masing apalagi senyawa organik yang jumlahnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan senyawa organik kemudian dengan adanya penamaan memudahkan kita untuk mengenali berbagai jenis senyawa yang ada kemudian penamaan ini nanti akan ada yang sangat sistematis sehingga akan memberikan gambaran tentang struktur molekul dari suatu senyawa jadi anak-anakku sekalian semua cara nama ini seperti hanya kita manusia ini banyak karakter banyak orang untuk mengenali satu demi satu kita perlu nama sama dengan senyawa bagaimana cara penamaan penamaan secara penamaan ini sebetulnya dikenal di dunia ini ada dua jenis yang pertama trivial dengan ayufec di mana trivial ini dikenal dengan nama umum biasanya digunakan di bidang industri atau perdagangan sedangkan ayufec ini adalah nama yang disepakati oleh ilmuwan kimia dari seluruh dunia sehingga semua tempat pasti sama di dalam trivial tidak ada aturan baku dia digunakan hanya untuk mengingat sebuah senyawa umumnya tempat berbeda namanya berbeda tapi ada juga yang sama dengan ayufec ini dibuat secara sistematis dengan tahu nama ayufec kita bisa tergambar bukan hanya sekedar mengingat senyawa tetapi juga struktur senyawa itu seperti apa kita bisa melihat atau kita bisa tahu sehingga yang akan kita pelajari pada hari ini sebetulnya adalah kata nama ayufec bagaimana contohnya sebetulnya di awal ketika tadi saya mencantumkan contoh contoh senyawa alkana, alkena, alkuna itu ada contoh nama dagang ya kayak tadi last nama trivialnya adalah apa di depan tadi tuh ya kita mengenalnya senyawa etuna tetapi ternyata di pasaran namanya bukan etuna kemudian ketika kita bicara etena ternyata untuk pertumbuhan itu dikenalnya bukan etena tetapi senyawa yang lain baik kita langsung saja nih nama alkana, alkena, alkuna ini sepengaja biasanya anda pun belajar hanya diberikan C1 sampai dengan C10 sebetulnya C11, C12 juga ada penamaannya tersendiri tapi ini kita memberikan penamaan yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami ini kaitannya dengan bahasa latin ya ketika C1 maka meta, C2 eta, C3 propa, C4 buta, C5 penta, 6 hexa, 7 hefta, 8 okta, 9 nona, 10 dk itu sebenarnya penamaan penomoran ketika dia merupakan senyawa alkana maka beri akhiran ana meta menjadi metana eta menjadi etana propa menjadi propana dan seterusnya ketika ini diberikan untuk nama senyawa alkena itu tinggal ganti nama saja anaknya menjadi enak dan ini baru dimulai di C yang kedua karena syaratnya harus ada satu ikatan rangtam sehingga namanya C2 menjadi etena C3 menjadi propena C4 menjadi bufena C10 gitu ya dekena jadi akhirannya enak nah untuk alkuna sama sebetulnya rumus alkuna ketika C2 maka akhirannya menjadi una etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna terusnya sampai dengan dekuna jadi kalau saya sering mengandalkan ke siswa saya nih kalau kalian paham di tata nama senyawa alkana maka alkena, alkuna itu tidak jadi masalah sehingga kuncinya adalah pahami alkana maka alkena, alkuna ngikut gitu karena namanya tinggal ganti dari ana menjadi enak menjadi una ya baik kita mulai nih aturan tata nama untuk senyawa alkana ingat ya kalau kita hafal alkana kita tahu penamaan alkana maka alkena, alkuna lewat ya ini aturan pertama jika alkana merupakan rantai lurus ya tidak bercabang aturannya adalah hitung jumlah atom karbonnya dan beri nama sesuai dengan nama alkana nya yang tadi disampaikan nih kalau C nya 1 metana, C nya 2 etana aturannya ini saya berikan contoh seperti ini CH3, CH2, CH3 ya ini adalah struktur molekul dari C3 A8 C3, A8 bagaimana penamaannya kita hitung 1, 2, 3 karena dia tiri dari 3 atau C ya maka kita berikan nama propana ingat aturannya beri awalan N ketika bentuknya adalah rantai lurus tidak bercabang maka berilah N di depannya jadi normal propana berikutnya berikutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah terdiri dari 5 atom karbon ya kemudian H nya ada 12 maka 5 ini diberi nama dengan etak, etak, ropa, buta, penta maka pasti namanya adalah pentana karena dia rantai lurus maka berilah awalan N sehingga namanya menjadi normal pentana jadi untuk yang rantai lurus ini sebetulnya mudah asalkan kalian hafal tentang penamaan al-tana dari C1 sampai dengan C10 yang tadi diberikan ya kita menginjak ke aturan yang kedua jika terdapat cabang pada rantai maka penamaannya berlaku aturan seperti ini tahap pertamanya adalah tentukan rantai terpanjang kemudian beri nama al-kanan kemudian perhatikan gugus al-kil yang ada al-kil ini apa nah saya berikan contoh kayak gini ini rantai lurusnya yang tadi normal pentana kemudian ketika saya gambarkan disini nih ya kemudian tak nah ada percabangan disini muncul percabangan maka CH3 ini dikatakan sebagai gugus itu adalah al-tana yang kehilangan satu atom H ini adalah gugus metil ya oke kita mulai ya penamaannya nih tentukan rantai terpanjang rantainya ada satu dua tiga empat lima ini adalah rantai terpanjangnya maka senyawa ini akan berakhiran atau merupakan kelompok pen tanah kemudian perhatikan gugus gugusnya ada gugus metil maka berikan di depannya metil maka namanya metil pen tanah karena hanya ada satu gugus yang C ini kita lewat dulu ke yang D penomoran rantai menentukan posisi gugus dimulai dari rantai yang terdekat dengan cabang penomoran ini bisa dimulai dari sebelah kiri satu dua tiga empat lima atau bisa juga dimulai dari sebelah kanan satu dua tiga empat lima tapi ingat aturan D ini menyatakan bahwa penomoran itu dimulai dari rantai yang terdekat dengan cabang sehingga berdasarkan struktur ini yang paling dekat dengan struktur ini maka yang paling dekat dengan cabang adalah posisi yang kedua dan namanya menjadi dua metil pentana jadi dua metil pentana ini sebetulnya menunjukkan adalah rantai terpanjangnya pentana ada gugus metil pada posisi C yang kedua rantai terpanjangnya pentana kemudian ada gugus metil kemudian ada gugus metil pada posisi atom yang kedua maka namanya menjadi dua metil pentana contoh berikutnya ingat aturannya tadi ya tentukan rantai terpanjang kemudian perhatikan gugus ini ada dua gugus metil nah ini aturan C baru berlaku nih gugus yang sama penamaannya digabung kalau ada dua maka beri awalan di kalau ada tiga tri kalau ada empat tetra sehingga namanya menjadi ingat rantai terpanjangnya adalah satu, dua, tiga, empat, lima rantai terpanjangnya satu, dua, tiga, empat, lima empat, lima maka namanya pasti berakhiran pentana ada dua gugus metil maka namanya menjadi c-metil tapi ingat posisi metil ini harus ditunjukkan ada di posisi C keberapa kalau kita beri nomor seperti tadi nih penomoran bisa dari kiri atau penomoran dari kanan tapi syaratnya adalah terdekat dengan cabang sehingga yang terdekat dengan cabang adalah dua dan tiga sehingga namanya menjadi dua, tiga dimetil pentana dua, tiga dimetil pentana artinya adalah rantai terpanjangnya adalah lima kemudian ada dua gugus metil pada posisi atom C ke dua dengan atom C ke tiga sehingga namanya dua, tiga dimetil pentana untuk ini rantai terpanjangnya berarti ini ya ada lima maka itu adalah pentana kemudian kemudian ada dua gugus metil ini dua gugus metil maka namanya menjadi dimetil nah ini tadi yang aturan E jika posisi gugus terletak pada atom C yang sama maka penomorannya diulang ingat penomoran terdekat adalah satu dua maka posisi dimetilnya ada di posisi C yang kedua maka namanya menjadi 2,2 dimetil pentana ya berikutnya nih contoh berikutnya nah ini hati-hati nih adik-adik kalian biasanya ada soal jepakan seperti ini kalau melihat soal seperti ini kita beranggapan loh nantai terpanjangnya adalah ini gugusnya adalah ada gugus metil kemudian ada gugus metil ada gugus metil kita beranggapan seperti itu padahal gugus etil ini kalau diuraikan nih kita akan dapat seperti ini C2 eh CH2 CH3 nah sehingga ini saya hapus dulu nih saya hapus dulu sehingga kalau kita melihat perimbangan ini rantai terpanjang rantai terpanjang bukan posisinya kesini tetapi posisinya adalah nah ini 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 yang kemudian menjadi rantai terpanjang bukan 5 tetapi 1 2 3 4 5 6 sehingga senyawa ini berakhiran heksana gugusnya berarti ada 3 gugus metil maka menjadi 3 metil posisinya di C keberapa ingat yang terdekat dengan percabangan 1 2 kalau kita mulai dari sini 1 2 3 maka yang diambil oleh kita adalah 1 2 tapi lanjut 3 4 sehingga gugus metil ini berada di posisi C ke 2 2 dan C ke 4 sehingga kita memberi namanya 2 2 4 2 2 3 metil heksana artinya adalah rantai terpanjangnya heksana ada 3 gugus metil pada posisi C ke 2 ke 2 ke 2 dan ke 4 ini ini alkanak nih nah untuk ini sama nih ya ini poin menjelaskan poin yang G jika ada alternatif beberapa alternatif pilihan rantai terpanjang pilih rantai yang paling banyak cabang pilihan ini bisa jatuh ke sini ini ya bisa juga kalau kita ngeliat ini bisa dari sini sini ini itu juga rantai terpanjang atau bisa juga dari sini ke sini ini juga sama rantai terpanjang tapi ingat syaratnya adalah yang paling dekat paling banyak mengandung percabangan sehingga kita tetapkan saja ya rantai terpanjangnya karena kalaupun kita ngambil jalur yang lain nah ini rantai terpanjangnya adalah 5 kemudian ternyata ada gugus metil dan ada gugus etil nah ingat peraturan di sini nih aturan yang ini yang F jika gugus alkyl tidak sejenis penulisan diurutkan sesuai dengan urutan abjad jadi kita menemukan ada gugus metil ini ya gugus metil ada gugus etil nah nah walaupun metil itu nomornya lebih kecil nih 1 2 dan etil 3 tapi karena abjad duluan maka yang dituliskan duluan adalah etil dulu baru metil posisinya di mana etil ada di posisi C yang ketiga kemudian metil ada di posisi C yang kedua sehingga namanya menjadi 3 etil 2 metil centana artinya adalah ada rantai terpanjang 5 ada gugus etil di posisi C yang ketiga dan ada gugus metil pada posisi C yang kedua jadi sebetulnya sangat teratur dan sangat mudah ya baik anak-anak sekalian ini latihannya saya lewat dulu ya nanti di akhir kita masuk ke Alkena dulu nih Alkena ini sama dengan Alkena tadi kalau dia berupa rantai lurus tidak bercabang maka hitung jumlah atom karbonnya kemudian beri nama sesuai dengan nama Alkenanya yang tadi Metena Etena Propena Butena gitu ya Pentena kemudian beri penomoran untuk mengetahui posisi ikatan rangkap dimana penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap contoh saya berikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 atom karbon nih dan terdapat ikatan rangkap maka pasti namanya adalah Pentena kalau tadi di Alkena adalah kalau di rantai lurus pakai depannya kalau ini adalah depannya menunjukkan posisi dari ikatan rangkap ini C1, C2, C3 ikatan rangkap ini mulai muncul di C1 sehingga namanya menjadi nah ini ya 1 Pentena penomoran bisa mulai dari kanan tetapi karena diambil yang paling dekat maka namanya menjadi 1 Pentena kita mulai dari sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 atom karbon dan ada 1 ikatan rangkap 2 sehingga pasti namanya adalah Hek Pentena kemudian untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap lihat penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6 penomoran itu posisi C nya ada di posisi C ke M tapi kalau penomoran kita balik dari sebelah kanan dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4 ya dan seterusnya nih maka yang terdekat adalah di posisi 2 nih C ke 2 maka penamaannya menjadi 2 Heksena artinya adalah rantai terpanjangnya 6 ada ikatan rangkap 2 pada posisi C yang ke 2 sehingga namanya 2 Heksena jadi masih mudah nih kalau untuk yang Alkena rantai lurus nah untuk rantai bercabang sebetulnya aturannya hampir sama dengan yang Alkena tadi tapi tolong perhatikan penamaannya tentukan rantai terpanjang dan beri nama Alkena karena dia mempersyaratkan nama Alkena berarti carilah lantai terpanjang yang disitu ada ikatan rangkap 2 posisinya melibatkan ikatan rangkap 2 kemudian penomoran rantai kalau pada Alkena itu ditinjau dari yang terdekat dengan gugus kalau pada Alkena ataupun Alkuna nanti itu dimulai dari rantai yang terdekat dengan ikatan rangkap yang terdekat dengan ikatan rangkap penuhnya aturan yang lain sama kita mulai nih contohnya misal saya punya ini lagi-lagi pentena nih contohnya biar-biar tergambar dari yang tadi kita hitung 1,2,3,4,5 ada 5 dan ada ikatan rangkap 2 maka pasti nih akhirannya adalah pentena ya posisinya ada di C keberapa kalau kita hitung dari sebelah kanan sini nih dari sini maka C nya menjadi jauh karena menjadi urutan 1,2,3,4 yang terdekat adalah posisi C yang ke 1 sehingga ini adalah 1 pentena tapi ini belum selesai perhatikan gugus alkil yang C di sini ternyata ada gugus metil metil ini kita masukkan di depan nih nah setelah kita masukkan gugus metil kita tentukan lagi posisinya seperti yang tadi dilakukan di Alkuna ada di C keberapa perhitungannya mengikuti dari penamaan yang pertama ini kalau di sini 1 maka ini 2 ini 3 ini 4 berarti metil ini berada di posisi C yang ke 4 sehingga namanya menjadi 4 metil 1 pentena santai terpanjang 5 ada ikatan rangkap di posisi C yang pertama kemudian terdapat gugus metil pada posisi C yang ke 4 ini contoh yang berikutnya nih ini sama aja semua kalau kita hitung ini 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 6 itu hexana hexa ya hexa tapi karena ada ikatan rangkap maka berubah menjadi hexena posisinya ada di C keberapa 1,2 kalau kita lari dari sini 1,2,3,4,5 kejauhan maka kita pakai yang terdekat 2 hexena ada gugus apa ada 2 gugus metil ketika ada 2 gugus metil maka kita tuliskan di metil gabungkan namanya sesuai dengan poin yang D gabungkan namanya menjadi di metil baru kita tentukan posisinya di C keberapa 1,2,3,4,5 sehingga namanya menjadi 2,5 sorry 3,5 di metil 2 hexena artinya menunjukkan terpanjangnya 6 ada ikatan rangkap di posisi 2 ada 2 gugus metil di posisi C yang ketiga dan C ke 5 mudah-mudahan ini paham ya nanti kalau ada pertanyaan kita di akhir nah ini mudah karena aturan ini hampir sama dengan al-kana makanya tadi saya bilang kalau al-kana paham insya Allah al-kena al-kuna jadi lebih mudah berikutnya ini untuk al-kuna al-kuna lebih mudah lagi kalau kalian sudah memahami tentang tata nama dari al-kena sama nih kalau rantai lurus tidak bercabang kita hanya tinggal menentukan berapa banyak atom C nya kalau ada 5 kemudian terdapat rangkap 3 rangkap 3 rangkap 3 rangkap 3 maka pasti namanya pen tunak posisi ikatan rangkap disebutkan nih ingat aturannya yang terdekat dengan cabang sehingga ini pasti 2 namanya 2 pen tunak nah ini 1 2 3 4 5 6 ada 6 rantainya heksa ada 1 ikatan rangkap 3 maka berakhiran heksuna tinggal kita tentukan ada di posisi C keberapa kalau kita berikan nomor ini ternyata mau dari kiri mau dari kanan sama menunjukkan C yang ketiga ya sudah berarti namanya adalah 3 heksuna ingat ya kalau beda posisi C nya ambil penomoran yang terkecil atau yang paling dekat baik berikutnya nih ya untuk yang al-kuna aturannya sama persis dengan yang al-kenak hanya tinggal mengganti akhiran enak menjadi kunak ini rantainya 5 ya rantainya 5 kemudian terdapat ikatan rangkap 3 pasti akhirannya pen tunak kita tinggal menentukan ikatan rangkap ini posisinya C keberapa kalau kita ngambil dari sini berarti 3 kalau ngambil dari sini 2 maka yang kita ambil adalah posisi yang ke 2 maka kita tuliskan 2 pen tunak penomoran berikutnya adalah jagung metil maka tuliskan oleh kita depannya metil posisinya di c keberapa 1 2 3 maka namanya menjadi 4 metil 2 pen tunak nanti terpanjangnya adalah pentak ya ada posisi ikatan rangkap 3 di posisi C yang kedua terdapat gugus metil atau yang ke 4 ya berikutnya nih ini lumayan nih banyak nih tetap kuncinya adalah tentukan rantai terpanjang kuncinya di penentuan rantai terpanjang kita hitung aja mana rantai yang memiliki C paling banyak sehingga kita tentukan 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 atom karbon sehingga pasti berakhirannya adalah half tunak ya kemudian di posisinya c yang keberapa 1 2 maka namanya adalah 2 half tunak nah kita lanjutkan penomorkan 3 4 5 6 maka posisinya adalah c keempat metil eh trimetil nih ada 3 ada 3 gugus metil maka namanya trimetil posisinya adalah pada posisi 4 4 6 maka namanya menjadi 4 4 6 3 metil 2 f tunak ya baik ini penjelasan tentang tata nama Alkana Alkena Alkuna mudah-mudahan penjelasan ini utuh ya kalian terima karena kemarin baru Alkana saja sehingga sebetulnya ternyata untuk Alkena Alkuna relatif lebih mudah jika kita sudah paham tentang tata nama dari Altana ya baik Pak Puji halo ya ya Pak tadi saya berikan latihan Pak ya oke oke silahkan silahkan oke nanti sambil saya ini Pak kebetulan ini baterainya kayaknya harus ini dulu oke oke siap-siap Pak tadi baik itu adik-adik silahkan mempersiapkan diri kalau misalnya ada halal yang perlu dicatat nanti Pak Atau mau ditanyakan nanti ya Pak mau ditanyakan tadi masih ada kita tampung satu pertanyaan tadi Pak nanti kita ini ya Ayo silahkan adik-adik nanti materi ini juga akan kalian bisa download di nanti linknya akan kita berikan dimana materi ini bisa kalian dapatkan ya baik ini latihannya Pak saya sambil nyari charger dulu ya Pak oke silahkan ayo adik-adik ini Pak Teddy sudah memap me apa ya menampilkan tiga soal ya Pak ya tiga soal latihan silahkan bisa mencoba untuk menjawab bisa diketik di kolom chat ditujukannya ke all attendance ya oke silahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya juga boleh bisa di chat di kolom chat ditujukannya ke all attendance silahkan sambil menunggu Pak Teddy mungkin ada yang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan nanti di akhir sesi kami minta bantuan adik-adik semua untuk mengisi questionnaire nanti ada linknya nanti kita sampaikan juga dan kalian juga tidak perlu khawatir nanti materi juga akan kalian download nanti linknya juga akan kita berikan nanti di kolom chat ini ya oke silahkan adik-adik baik Pak Budi ini siap Pak Teddy silahkan Pak Teddy baik anak-anak sekalian ini latihan soal nih silahkan ketikan namanya disini nih oh sudah ada yang masuk nih oke soal nomor 1 itu katanya jawabannya normal ekstana ya 1 2 3 4 5 6 betul nih hebat nih tena pertama jawabannya betul untuk nomor 1 itu adalah normal ekstana karena dia termasuk kelompok al-kana ya kemudian rantai nya adalah berjumlah 6 oke nomor 2 nih nomor 1 sudah soalnya nih ayo silahkan yang lain mungkin ingin ingin mencoba menjawab Aksani E.N. Sukaisi Hitria Leri Maria Gloria Eka Dalni Rizki Rizka Amara Tirta silahkan kalian boleh mencoba menjawab silahkan nih untuk yang kedua ingat aturan yang tadi ada tiga ya oke sudah ada nih Tirta Kamudistia dari Tirta nih jawabannya 2,3 heftana 1 2 3 4 5 6 7 ada posisi metil di posisi karbon ke 2 dan ke 3 betul ini Tirta betul pak yang nomor 2 jawabannya oke satu lagi mungkin kalian boleh ketikan aja di kolom chat ditujukan untuk alternance jadi biar teman-teman yang lain oh ternyata yang bener jawabannya ini ya silahkan mungkin Tirta boleh dibantu ketik yang benar yang sudah benar di kolom chat sudah pak tunjukan alternance ya oke ya ini Tirta soalnya ini kayaknya ke saya pak langsung ya private private ya gak apa-apa jangan takut salah salah biasa karena lagi belajar gak apa-apa diumum aja jadi yang teman-teman yang lain juga bisa sama-sama saling koreksi ini ya betul kalau masih malu-malu pak biasanya ada siswa yang kalau malu di kelas dia nanyanya di belakang nih seperti ini kayak ya maksudnya gini kalau di ketik di semua bisa ngelihat ya artinya nanti kalau misalnya ada temen lain yang punya pertanyaan sama tidak perlu mengulang begitu kan ya ya jadi nanti bisa pertanyaan yang lain gitu oke jadi tinggal yang nomor tiga aja nih pak ya nomor tiga nih oke ayo siapa yang mau coba jawab silahkan teman-teman oke nomor tiga ini sepertinya nomor tiga nih bisa berbonus pulsa nih pak kalau yang jawabannya betulnya luar biasa nih Siti Rayyan sudah mencoba mencoba Pak mungkin bisa dikoreksi benar apa salah silahkan oke Siti Rayyan jawabannya 6 ethyl 2,3 methyl eftanan sepertinya jawabannya hampir benar nih pak oke yang mana pak hmm hampir benar nih yang siapa sirtaan sirta pramoditia hampir benar tapi yang tadi saya bilang yang banyak terkecoh di menganggap bahwa ya saya menurutkan dulu ini ini ada sedang juga menjawab Sena juga menjawab tadi silahkan mohon dipilih itu 2,6 f3,6 trimethyl nah ini kenapa jadi rumus molekul di situ trimethyl apa belakangnya ini trimethyl apa situ ini udah betul posisinya 2,3,6 ujungnya dibenerin nih dari Sena 2,3,6 metyl sana ini juga Sena masih kurang tepat nih karena ada pengulangan gugus jawabannya sebenarnya bisa gabungin silahkan nih ayo jawabannya bisa gabungin nih ya ini untuk yang sirta nih kita lihat ini baik seperti anak-anak sekalian ya kita menganggap bahwa ini adalah posisi kiran 1,2,3,4,5,6,7 ini kita anggap kalau kita dari kita uraikan bagian ini itu jadi lagi TH Sena Sena menjawab lagi 2 TH 3 gitu oke Sena sudah menyempurnakan nih kayaknya pak jawabannya pak oke jawaban yang betul adalah Sena pertama nih yang terakhir 2,3,6 trimethyl oksana oh berarti selamat nih dapat berusaha Rp20.000 nih tapi tinggal bertinggal disini aja nih kayaknya hahaha hahaha ini saya mau rencana kayaknya nih Pak nih ikut nih Pak tadi ya Alhamdulillah jadi bila nanti di-bila perikasannya aja nomor yang mau di itu oke siap baik nih payah posisinya ini ada jadi rantai terpanjang yang lurus tertanjang menjadi 1,2,3,4,5,6,7,8 sehingga dia berakhiran oksana sebetulnya sehingga yang jadi gugus namanya tadi yang disebutkan oleh Sena menjadi 2,3,4,5,6,6 ya 2,3,6 trimethyl oksana ini jawabannya nih Pak ya luar biasa buat enak benar ya dapatnya jadi tiga-tiganya sudah terjawab ya Pak Teddy ya oke kita hari ini sampai pukul 9 Pak Teddy ini kita buka pertanyaannya Pak ya sekarang ya silahkan adik-adik teman-teman kalau ada yang menanyakan silahkan ketik itu attendance di kolom chat oke tadi sudah ada pertanyaan Pak boleh ditangkapin dulu atau gimana Pak tadi pertanyaan dari siapa tadi sebentar ini dulu oke oke tapi bukan pertanyaan Pak tadi ungkapan sepertinya yang akhirnya bukan pertanyaan ya saya baca nih banyak punya hidup awal hidup ada tadi Pak di ini pak oke Oh gitu ya ini kayaknya bukan jadi jawab soal yang pertama tadi Oh betul-betul-betul saya bilang terlalu tingkat ya 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 berarti malah sudah paham tadi sih jadi Rizky menemukan jawaban telah saya ini Oke silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan diketikan saja ke kolom chat ditujukannya to all attendance ya sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya nanti di akhir sesi ada kuisyoner singkat nanti kita minta bantuan buat teman-teman sebagai bentuk apa evaluasi kegiatan kita ini ya nanti minta bantuannya nanti linknya kita berikan minta bantuan yang untuk diisi silakan masih ada waktu kita sampai pukul masih 20 menit lagi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya oke Pak boleh-boleh silakan tadi sambil menunggu pertanyaan nanti silakan Pak tadi silakan kalau sambil nunggu nih aturan dari tata nama apana batik batik mohon maaf tadi ada pertanyaan dari Fitrisya Fitri Aisyah Fitri Aisyah ya betul Pak Pak saya masih belum memahami mengenai Alkena Fitrisya Fitri Aisyah Fitri Aisyah nah belum pahamnya dimana ya nih oke saya akan saya akan ya kalau saya akan saya akan ya mungkin saya menunjuk oke ini ya termasuk tompok hidrokarbon alifatis jenuh maksudnya itu adalah di dalam ikatannya berupa kemudian ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan tunggal sedangkan alfena ini adalah dia rantai terbuka di salah satu, saya ingat salah satu salah satu ikatan antar karbonnya salah satu ikatan antar karbonnya itu ada ikatan rantap dua ada ikatan rantap dua ini hanya satu karena kalau ada dua nanti ada lagi kelompok penyawa yang lain yang namanya Alcadiena tapi cukup ini di posisi di sasat ikatan antar karbonnya kalau masih bingung tentang penamaat ini saya diberikan seperti ini Alcadiena Alcadiena ini misalnya posisi ikatan rangkap yang dua atau juga bisa pindah ini ini tetap namanya adalah kelompok penyawa Alcadiena di dalam proses kata nama posisi ikatan rangkap ini itu harus ditunjukkan posisinya ada di namanya sehingga muncullah penomoran misalnya yang tadi ini rantai terpanjangnya satu dua tiga empat lima lima itu pentak lima itu pentak karena dia ada ini berubah menjadi pen penah karena Alcadiena itu harus berakhiran enak pen enak untuk menunjukkan di mana posisi ikatan rangkapnya kita beri number satu dua tiga empat lima posisinya adalah yang terdekat itu adalah posisi satu sehingga satu pentena pentingnya adalah rantai terpanjangnya lima terdapat ikatan rangkap yang posisinya adalah di posisi C yang pertama kemudian ada contoh berikutnya nih yang di samping ini jumlah kayaknya satu dua tiga empat lima enam sehingga namanya sebetulnya eksana kalau dia alkana tapi karena ada ikatan rangkap dua alkena namanya menjadi eksena dia menjadi eksena posisi ikatan mana ada di posisi C yang ke satu dua ingat penomoran adalah yang terdekat dengan apa yang terdekat dengan ikatan rangkap jadi penomoran itu bisa dari kiri atau bisa dari kiri ketika penomoran lebih dekat ke angka dua maka berilah nomor dua eksena artinya rantai terpanjangnya enam ada gugus atau ada ikatan rangkap ada posisi C yang ke dua begitu mungkin Pak Pak Pugi iya iya gimana Fitri Aishas sudah cukup jelas penjelasan ini khawatir Pak karena kalau alkena bung biasanya nih kalau alkenanya nggak paham otomatis di albumnya juga mentok nih oh gitu iya iya gitu oke 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 mungkin ada lagi yang ingin bertanya teman-teman silahkan di chat saja di kolom chat ya di ketik oh ini nih Pak yang Rizky nih Pak mungkin saya harus menanggapi nih karena kemarin aja ada kawan saya yang sama berpikiran sama oke silahkan ini dari Rizky ini dia mengatakan ada metana mutena metuna gitu ya nah karena syarat dari alkena alkuna itu harus ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 maka syarat itu hanya terpenuhi ketika C-nya lebih dari 1 gitu kenapa di metena nggak ada metuna nggak ada karena metana itu cuma memiliki 1 C nah itu aku Rizky ya jadi kenapa nggak ada metena metuna karena dia hanya memiliki 1 atom karbon saja sehingga tidak memungkinkan membentuk senyawa alkena atau alkuna gitu ini privat ke saya lagi soalnya Pak Halo Pak maaf soalnya rizkinya private saya ininya oke mungkin Pak Teddy bisa sampaikan pertanyaan kita dia ini silahkan ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan lagi kita masih sampai pukul 10 menit 10 menit lagi kita sampai pukul 9 ada request nih Pak ada request di Tirta nih Pak kita latihan lagi katanya oh boleh silahkan Pak silahkan ini aja ya Pak ini juga sama nih untuk untuk oh ini udah bocoran jawaban dong bentar Pak ini agak jadi lemot Pak kayaknya banyak yang dibuka tadi ya oke baik ini latihan nih nanti sekalian ini ada yang request soalnya nih ini saya lewat aja lah kalau rantai lurus kayaknya udah padu jago nih oke saya minta yang ini aja nih yang nomor 2 deh ini request dari Tirta nih silahkan Tirta yang lainnya nomor 2 ya ya nomor 2 aja ini sudah mulai nih Anda sudah harus bisa membedakan mana Alpana mana Alkena mana Alkuna dengan adanya rumus struktur ini tujuan yang yang pertama tadi disampai disampai kemudian nanti akhirannya lurus strukturnya itu Alkena kita memberi akhiran Alpana gitu ya atau strukturnya Alpuna kita beri akhiran Alkena gitu ya oke silahkan yang mau jawab oh belum ada ini kayaknya belum ada hadiahnya kayaknya Pak ya ini masih gampang ini soalnya hadiahnya nanti di asal selalatihan ini ada nih oke silahkan yang akan mencoba menjawab kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi mungkin nanti 5 menit terakhir untuk apa namanya summary ya Pak ya materi hari ini Pak Teddy Halo ya Pak Teddy monitor Halo ada Pak ya kita masih kurang lebih 7 menit lagi Pak Teddy mungkin nanti 5 menit terakhir untuk apa namanya resume materi hari ini sekaligus nanti kita closing ya nah itu si Sena menjawab Pak untuk latihan nih Pak oke 2 3 1 2 3 4 5 6 2,3 di methyl half nah ini hati-hati yang tadi saya sampaikan nih Pak nih ada gugusnya disini gugus eh gugus ikatannya ikatan terangkap 2 nah ini ikatannya ikatan terangkap 2 nih makanya tadi disampaikan jangan sampai salah ya menyebutkan kelompok senyawa ini karena masih masih keliru masih menyebutkan half tuna padahal senyawanya nah ini ya oh dia perbaiki langsung nih Pak kita nih oke yang request tadi nih 5 6 dimethyl 3 F sena itu ya 1 2 3 4 5 6 7 oh ini ada sah sahabat di ramadhan diminta disebutnya dari warna medan selamat berjabungnya dari medan ini di akhir mesin di awal tadi biar kita tahu gitu ya tapi gak apa oke oke ini belum dijawab oke baik kita lihat ingat ya penomoran adalah yang terdekat jadi kalau kita ngambil dari sebelah kan ini 1 2 3 kalau kita ngambil dari sebelah kiri maka ini 1 3 4 tapi pilihan dari sirta ini sudah tepat sekali nih bahwa dia menyebutkan 3 half tuna kelompok dari alkena maka namanya pasti half tuna 3 half tuna posisinya adalah 3 4 berarti ini 5 berarti namanya 56 dimethyl 3 half tuna tepat sekali nih dirita oke luar biasa luar biasa ya baik pak teddy dan teman-teman semua ini kita tinggal 5 menit lagi nanti karena akan berganti mata pelajaran ya pak teddy ya setelah ini nanti boleh pak nanti barang 1 menit atau 2 menit resume materi tentang hari ini nanti sekalian kita 3 menit untuk closing pak silahkan monggo pak baik anak-anakku sekalian tenang sekali saya bisa bersama dengan kalian nih berbagi sharing pengetahuan sharing ilmu mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa kalian pahami ya dan menambah ketertarikan kalian untuk belajar dari jalan lagi baik secara umum tata nama ini baik Alcana Alcena Alcuna mungkin aturan penaman Alcana Alcena Alcuna itu secara umum sama kuncinya adalah kalian harus nyari dulu mana yang menjadi rantai terpanjang kuncinya adalah tentukan rantai terpanjang dulu nih berikan nama baik Alcana Alcena ataupun Alcuna kemudian setelah itu cari disitu ada gugus apa apakah Alcina dari metil etil profil setelah kalian tentukan gugus ingat gabungkan simpan di bagian depan untuk nama setelah itu tentukan posisi gugus atau posisi ikatan rangkap dengan memberikan penomoran sehingga kata nama ini sebetulnya bisa sederhana kalau kalian pahami urutan penentuan jadi urutannya adalah tentukan rantai terpanjang tentukan ada gugus apa disitu kemudian tentukan posisi dengan memberikan penomor mungkin itu Pak Pak Puji untuk kesimpulan akhirnya dari tata nama Alcena Alcena Oke terima kasih Pak Teddy Hadiana Duta Ruang Belajar dari Provinsi Babel tahun 2019 sekaligus guru kimia dari SMK Negeri 1 Selet Nasik ya Pak ya Oke terima kasih Pak Teddy sudah memberikan materi pada kesempatan hari ini pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah bagi Pak Teddy hadiannya ya Oke buat adik-adikku buat teman-teman semua yang sudah bergabung terima kasih banyak mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami maupun dari Pak Teddy ini satu saya ulang lagi pesannya minta tolong dibantu untuk menyampaikan mengisi formulir bentuk visioner nanti linknya di formulir .camdb.co.id sudah saya share di kolom chat silahkan untuk evaluasi kegiatan Sapa DRB hari ini satu lagi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Teddy bisa kalian unduh linknya ada di bit.ly materi belajar daring juga sudah linknya sudah saya share nanti silahkan di download gitu sekali lagi terima kasih Pak Teddy teman-teman semua akhirnya kita sudahi dulu sampai pertemuan kita untuk mata pelajaran kimia nanti berlanjut silahkan teman-teman yang lain kalau mau bergabung di materi selanjutnya tetap semangat jangan putus asa meskipun kita libur sekolah bukan berarti tidak belajar kita masih bisa belajar bisa memanfaatkan rumah belajar ya Pak ya kalian bisa belajar dimana saja kapan saja dan dengan selama saja oke gitu saja Pak Teddy dan teman-teman kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembalikan lagi ke mas Putra Gama silahkan mas Gama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih mas Pigi dan bapak Pigi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ibu Maria ibu Maria dari situ dari situ kelihatan laptop sama ayahnya ibu Maria halo ibu Maria ibu Maria suara saya terdengar bu halo bu Maria dari belakang dari sini dari sini ibu Maria Halo Bu Marika Terima kasih. 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 Terima kasih.